Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aniairawati Saya ibu dari tiga putri Dan saya seorang pengusaha catering Saya merintis bisnis ini Sejak awal tahun 2021 Mulanya saya cuma jualan kentang Mustafa Karena menurut saya kentang Mustafa itu awet Praktis dibawa kemana-mana Dan di daerah saya peminatnya sangat banyak Di samping saya usaha kentang Mustafa Saya juga hobinya memasak Namanya juga ibu-ibu ya Jadi hobinya itu masak Daripada cuma hobi Akhirnya saya merintis bisnis catering ini Dan Alhamdulillah sampai sekarang pesanan sudah mulai banyak Bisnis saya dinamakan Dapur Mamake Karena produksi saya itu masakan rumahan Dengan berbagai produksi Antara lain Ayam goreng Lele goreng Cikan kasu dengan berbagai saus Pisang gencet Selain itu kentang Mustafa Dan aneka minuman Saya ingin produk saya itu dinamakan oleh pelanggan Karena Kenyamanan pelanggan itu Utama bagi saya Saya banyak belajar dari pelatihan keaman pangan Yang diselenggarakan dari Sudin PPAPP Jakarta Utara Awal mula saya bergabung dengan Jack Praner Awal tahun 2020 Awalnya saya tahu dari pelatihan Itu dari grup PKK yang ada di daerah saya Awalnya sih saya ragu-ragu Karena Saya takut ya orangnya kan gak pernah kemana-mana Tapi saya nekat karena saya punya produk kangus Saya ingin produk kangus itu aman Ada surat izinnya Dan lain-lainnya Dan saya Kecilincing untuk ikut pelatihan itu Dan disana kebetulan dari moderator sendiri Produk saya diangkat Dan dijelasin kekurangan dan kelebihannya Waktu itu dikasih masalah stiker Nama yang kurang Ada nilai jualnya Terus keamanannya Packagingnya Saya sangat bersyukur sekali bisa bergabung Dengan Jack Praner Binaan Sudin PPAPP Jakarta Utara Proses pengolahan produk saya Saya lakukan di rumah sendiri Di dapur saya sendiri Saya juga membuka tenda Untuk pelanggan saya yang offline Pelanggan saya selain offline Ada juga online Alhamdulillah selama ini sih pelanggan offline tuh Banyak Tapi pelanggan online juga gak kalah banyak Saya sering mengikuti basar Yang diadakan oleh suku dinas Contohnya seperti Dina Sudin PPAPP Swasta Perguruan tinggi Saya dapat e-order Dari Pemprov DKI Jakarta Waktu itu saya mendapatkan pesanan Dari empat kelurahan Dan itu yang terpaling terbanyak Tanpa bantuan keluarga Saya tidak mungkin menyelesaikan pesanan itu Keluarga saya berperan penting Dalam bisnis saya Berkat bantuan mereka Pemasaran produk saya Jadi semakin luas Saya belum punya Kelantaiawan tetap Dilakukan Semuanya itu Dengan Bantuan keluarga saya sendiri Suami saya juga sering membantu Apalagi kalau nganterin ke pelanggan Meskipun beliau itu punya Kesibukan sendiri dengan pekerjaannya Anak-anak saya juga begitu Di selai kesibukan mereka Mereka selalu membantu saya Dalam Menyiapkan pesanan Anak saya yang pertama masih kuliah Di selai-selai kuliah Dia selalu bantu saya Dalam memas makanan Anak saya yang kedua masih SMK Saya sangat terbantu Sekali dengan anak saya ini Dengan bantuan anak saya yang kedua ini Banyak sekali orderan dari teman-teman Dan guru-gurunya Dan yang ketiga Meskipun dia masih SD Tapi dia sangat membantu saya juga Dalam membantu yang masalah kecil-kecil Sampai kadang saya suruh untuk nganter ke pelanggan Saya senang dan terharu dengan bantuan mereka Karena usaha saya tanpa mereka enggak ada artinya Saya salut Dan saya bersyukur Mereka selalu mem-support saya Suka dan duka Saya berterima kasih dengan mereka Yang selalu membantu saya Saya suami dari ibu Enarwati Saya untuk usaha ibu istri saya ini Saya nyebutnya mama ya Saya ngedukungnya bukan 100% lagi Tapi 200% Karena saya sudah terbiasa Kalau kerja itu saya enggak mau sepotong-sepotong Jadi ngedukung usaha istri juga pun Saya enggak sepotong-sepotong Oke saya berangkat Suka duka selama ini Saya sih merasa Kalau banyak pesanan Saya senang Karena dagangan saya laris Laku Dan enggak sia-sia capek saya Karena capek saya itu hilang Setelah anak-anak itu ikut turun terjun langsung Kalau orderan sepi Saya sedih Tapi enggak saya bahwa sedih Namanya juga Usaha bisa naik turun Tapi selama ini sih Alhamdulillah Saya enggak ada konflik sama sekali Dan pelanggan saya juga merasa puas Dengan rasa masakan saya Cerita saya ini mungkin terdengar biasa Bagi mereka yang juga menjalankan bisnis Seperti saya Tapi saya merasa sangat bersyukur Menjadi seorang istri Dari seorang suami yang bertanggung jawab Dan seorang ibu dari anak-anak yang saya Luar biasa banget Saya yakin Apapun usaha ibu-ibu disini Semuanya yang dilakukan Pasti ada rintangannya Tapi kita punya keluarga Yang akan selalu membantu kita Dalam menghadapi semuanya Sayangi keluarga kita Cintai mereka Dan berikan yang terbaik Untuk masa depan anak-anak Dapur memakai adalah Salah satu karya saya Yang saya persembahkan Untuk keluarga saya Dapur ini selalu mengepul Dari pagi Sampai malam hari Tak kena lelah Untuk menyesahterakan Keluarga saya Dapur memakai adalah Saksi Bisu perjuangan seorang ibu Yang ingin keluar dari zona zamannya Dapur memakai adalah pilihan keluarga Salam sukses Keluarga Jakarta Terima kasih telah menonton